Intro Hai guys, tau gak sih ternyata ada 3 benda berbahaya ini jika dimasukkan ke dalam pulkas bisa meledak loh guys Kita bisa terbiasa memasukkan bahan makanan dan minuman apapun ke dalam pulkas dengan maksud membuat makanan dan minuman agar tetap segar Namun, tahukah guys, ternyata ada beberapa benda yang bisa membuat pulkas kita meledak loh Penyebab ledakan bukan karena hubungan arus pendek atau koslet, melainkan bahan-bahan yang kamu masukkan di dalam pulkas Setidaknya ada 3 item yang berbahaya jika dimasukkan ke dalam freezer Dua diantaranya adalah minuman 3. Minuman bersoda Minuman berkarbonasi seperti Coca-Cola, Sprite, dan Pepsi benar-benar berbahaya jika kamu simpan di freezer Ilustrasi kulkas meledak Mereka bisa menjadi bom instan ketika membeku Umumnya, minuman berkarbonasi memiliki karbon dioksida di dalamnya yang menyebabkan mereka menjadi bersoda Seperti minuman non-karbonasi Namun setelah beku, air diminum mengkristal karena suhu dingin dan meninggalkan hanya ruang kecil untuk partikel karbon dioksida di dalamnya Pada suhu yang sangat dingin, karbon dioksida akan mengembang Namun karena tidak ada cukup ruang yang didapat, maka memberikan sebuah tekanan tinggi Kaleng kemudian meledak setelah tidak bisa lagi menahan tekanan 2. Dry Ice Seperti minuman berkarbonasi dry ice, pada dasarnya adalah bentuk padat korban dioksida Biasanya dry ice digunakan untuk membuat efek kabut dan yang digunakan di bioskop atraksi rumah hantu dan konser Dalam rangka untuk menciptakan kabut dari dry ice Biasanya direndam dalam air yang menyebabkan padatan karbon dioksida untuk perubahan menjadi gas Melalui proses yang disebut sublimasi Ilustrasi kulkas meledak Namun dalam freezer suhu menjadi lebih rendah dari 18 derajat celcius Sublimasi dry ice dipercepat pada kecepatan yang sangat cepat mencapai 600-800 kali dari bentuk padat Meski jarang meledak, namun jangan pernah mengambil dry ice menggunakan tangan kosong Sebab dapat berisiko terkena radang dingin yang parah 1. Alkohol dan cairan yang mudah terbakar Minuman beralkohol dapat disimpan dalam freezer, namun tidak untuk botol yang belum dibuka sebelumnya Pembekuan botol yang belum dibuka dari anggur dan bir dapat menciptakan kombinasi tekanan dan cairan Ekspansi yang dapat menyebabkan ledakan serius Selain tidak menempatkan 3 item tadi di dalam freezer, juga penting untuk tak mendapatkan setiap perangkat elektronik di atas kulkas Temperatur yang berada dan gelombang elektrogenitik akan merusak perangkat elektronikmu Selain itu, jangan pernah mencungkil es dari freezer menggunakan benda tajam Sebab kebanyakan kulkas menggunakan sat isobutana, yakni gas yang mudah terbakar Jika kamu menggunakan senjata tajam ketika membersihkan es freezer Bisa saja tanpa sengatnya membocorkan gas dan membuatnya keluar Jika sampai gas keluar dapat menyebabkan ledakan Semoga informasi ini bermanfaat bagi para kalian penonton Jika seharianku, sampai berjumpa lagi Terima kasih sudah menyaksikan Terima kasih sudah menonton